Oke sahabat serabis kembali lagi bersama saya Dedin Hamdan dan bersama Mbak Ingi dari Kiraanaki Seperti janji kita yang tadi ya mbak ya kita hari ini akan sama-sama belajar nih mengenai konsep dasar laporan keuangan biar teman-teman dari ATM sendiri istilahnya bisa lebih paham lagi yang aku beli paham ini yang namanya aplikasi-aplikasi untuk membuat laporan keuangan itu sangat mudah sekali tapi istilahnya kalau misalkan kita belum paham percuma juga ya kalau misalkan belum mengetahui konsep dasar dan belum mengetahui filosofi dan laporan keuangan seperti apa nah sahabat kalau misalkan kita lihat yang di sini ya mbak ya di sini saya yakin sahabat-sahabat serabis para pelaku UKM teman-teman sudah menerapkan laporan keuangan hanya saja mungkin laporan keuangan masih dalam bentuk pencatatan akhirnya lebih lebih lapang mungkin bisa ketahuan terus juga pembelian dan jualan segala macam juga bisa ketahuan seperti itu ya cuma baru tahap transaksi dan pembukuan seperti itu tapi belum masuk ke tahap laporan dimana kalau tahap laporan semua usaha kita itu bisa masuk ke laporan berupa neraca aruskas lebih raba dan perubahan modal sehingga teman-teman bisa bisa tergambar kapanpun kita ditanya omset kamu berapa terus istilahnya itu apa penjualan kamu berapa stok yang ada berapa itu langsung ketahuan mbak iya kalau untuk arus kas sendiri gimana mbak itu misalkan udah dicatatkan arus kas masuk kas keluar posisi kas sekarang posisi diutang seperti itu sudah ada ya mbak ya sudah ada sih sudah ada ya mbak jadi sahabat-sahabat pencetatkan ini sangat penting sekali untuk kita untuk kita juga untuk memutahui sampai sejauh mana sejauh kita berkembang gitu karena jangan sampai misalkan kita usaha terus kita lupa mencatatnya tahu-tahu misalkan uang hilang gitu saja kan kita nggak tahu gitu loh atau misalkan kita nggak kita merasa sudah untung terus padahal ternyata uang yang banyak yang ada di dompet kita kita buang modal kita nggak ketahuan kalau misalkan kita nggak paham pernah nggak gitu mbak misalkan tiba-tiba kita merasa wah ini uang saya banyak nih dibelanjain ternyata itu uang modal nggak ya ya karena rajin mencatat ya oh gitu ya aduh disiplin sih memang iya kalau nggak gitu ya bisa terjadi hal seperti itu mas Den oke sahabat kita sekarang belajar tentang masalah konsep dasar dari neraca itu sendiri ya neraca gimana sebetulnya yang namanya neraca mbak itu kan tadi dari dua ya kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan nah kolom sebelah kiri adalah harta akhirnya kolom sebelah kanan dari sahabat-sahabat adalah hutang dan kewajiban dan modal seperti itu itu sebetulnya antara kolom kiri dengan kolom kanan itu harus balance nah kita jangan terlalu ribet gitu ya mbak ya kadang-kadang temen-temen itu ribet apa sih yang dinamakan dengan aktifa dengan pasifa sebetulnya konsep dasarnya sederhana sekali sih mbak artinya bahwa yang namanya pasifa dengan yang namanya aktifa adalah dua kolom keuangan yang harus ada di dalam neraca dan yang harus balance karena apa karena yang satu yang dinamakan dengan aktifa adalah harta real harta real yang kita punya ya seperti misalkan kas atau stok barang terus hutang terus mesin mesin terus aset-aset rupa rumah segala macem itu adalah aktifa kemudian sumber dari mana aktifa itu berasal itulah yang dinamakan dengan pasifa kayak misalkan kita ini saya punya keinginan buat buka usaha nih misalkan usaha itu saya mulai dengan uang cuma 500 ribu otomatis saya punya kas nih 500 ribu otomatis di sisi aktifanya di sisi aktifanya saya punya kas 500 ribu nah di sisi pasifanya kas itu dari mana apakah dari modal sendiri atau dari hutang nah kalau misalkan dari hutang berarti di lembar pasifanya adalah di sisi hutang sedangkan di apa kalau misalkan dari modal sendiri otomatis di modal nanti sahabat bisa melihat di bagian yang ditampilkan ya seperti itu nah kemudian ini bisa sahabat-sahabat lihat contoh neraca gitu ya contoh neraca bahwa yang namanya aktifa itu terdiri dari aktifa lancar dengan aktifa tetap sementara pasifa itu terdiri dari kewajiban dan modal nah sekali lagi bahwa sahabat-sahabat bahwa yang namanya aktifa adalah harta lancar yang kita punya eh harta yang kita punya baik itu berupa harta lancar ataupun aktifa tetap atau harta tetap gitu ya sedangkan yang namanya sumber dari mana harta itu berasal adalah dari kewajiban gitu ataupun dari modal ataupun dari uang sendiri nah Mbak Ingki sendiri sekarang harta-harta yang ada berdari usaha itu di di ini kan enggak Mbak di apa dipisahkan enggak dengan harta-harta yang dari rumah enggak lah istilahnya seperti itu dipisahkan dipisahkan iya kayak maksudnya yang itu yang peralatan saya gitu oh peralatan iya dipisahkan tapi nanti dijawabnya Mbak oh gitu iya kita akan biar nanti pemirsa lebih apa lebih penasaran lagi kita bahas setelah yang satu ini terima kasih